Tolong di jempol dulu dong bos, sangat hambar semangat tanpa jempol, tetap semangat dan terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 528, Rahasia Para Dewa Hahaha, biarkan aku mengatakannya dengan benar. Hahaha. Melihat ekspresi membunuh di wajah Ken Kong yang berambut perak, Long Chen langsung dalam suasana hati yang baik. Wajah Sisa Kong yang berambut perak sangat jelek, matanya penuh dengan niat membunuh, dan wajahnya suram, tertawa, tertawa sepuasnya, tertawa dan pergi ke bawah tanah untuk bertemu Tuan Bintang Sembilan Anda. Tidak, Tuan Bintang Sembilan Anda telah lama menghilang, dan tidak mungkin melihatnya setelah Anda mati. Namun, Anda dapat bertemu dengan senior bintang sembilan dan satu baris Anda. Mari menangis bersama di neraka. Petik 2 Menghadapi ejekan dari Sisa Kong yang berambut perak, Long Chen acuh tak acuh. Dia mencibir dan berkata, dalam perang kekacauan, tubuh Brahma meledak, hanya menyisakan Sisa Jiwa. Kalau tidak, seseorang tidak akan digantung tiba-tiba. Tampaknya yang disebut silsilah Brahma hanya cemerlang di permukaan. Setelah bertahun-tahun, vitalitasnya belum pulih. Tampaknya tidak jauh dari kehancuran. Petik 2 Kentut, Dewa Brahma telah membentuk kembali tubuhnya, dan jiwanya telah dipulihkan. Sekarang tubuh dan jiwa menyatu, dan mereka akan segera kembali. Ketika lelaki tua itu datang ke sembilan langit, itu akan menjadi waktu di mana semua ras akan menyerah. Anda sampah dari sembilan bintang, Anda tidak akan pernah melihat hari itu lagi. Petik 2 Hahaha, lelucon yang luar biasa, delapan dewa besar telah pulih selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum dapat sembuh dengan baik, dan tiba-tiba ada satu, delapan dewa besar telah berakhir, bagaimana mungkin Brahma Agung menjadi lebih baik? Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja membuat marah Chan Kong yang berambut perak, karena dia dapat melihat bahwa meskipun Chan Kong yang berambut perak itu kuat, kebijaksanaannya tidak terlalu tinggi, dan dia baru saja dipromosikan menjadi delapan dewa, penuh percaya diri, dan merindukan kenyamanan. Menjadi satu-satunya. Semakin Long Chen membuatnya kesal, semakin dia ingin melawan dengan kata-kata, karena dia merasa bahwa menggunakan kekuatan untuk melawan Long Chen menunjukkan bahwa dia dikalahkan secara lisan, dan dia tidak berdamai. Kamu tahu betapa kentutnya, hanya empat dari delapan dewa besar yang terluka parah, dan empat lainnya telah memulihkan kekuatan puncak mereka sebelumnya. Jiwa Dewa Brahma telah dipelihara, karena tubuh yang dibentuk ulang terlalu kuat dan perlu selaras dengan jiwa, sehingga waktu untuk keluar dari adat tertunda. Kekuatan Dewa Brahma berada di luar imajinasi semut seperti Anda. Ketika dia menguasai dunia, dia akan sepenuhnya memusnahkan kelompok hamster Anda seperti sembilan bintang dan satu garis, dan tidak akan ada tempat bagi Anda di sembilan langit dan sepuluh tempat. Ken Kong yang berambut perak mencibir. Setelah mendengarkan kata-kata Yin Fa Chan Kong, hati Long Chen bergetar. Rahasia yang keluar dari mulut Yin Fa Chan Kong semakin mengejutkan dari yang terakhir. Pada saat ini, Ken Kong yang berambut perak akhirnya merasakan ada yang tidak beres, dan kulitnya menjadi semakin suram. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang pria kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan jatuh ke dalam metode agresif orang lain. Bodoh? Apa gunanya mengetahui rahasia ini? Apakah menurutmu kamu bisa bertahan hidup hari ini? Kekanak-kanakan, Ken Kong yang berambut perak mencibir. Ledakan. Ken Kong yang berambut perak melambaikan tangannya yang besar, dan seluruh dunia tiba-tiba bergetar, dan penghalang besar menyelimuti semua sarang naga. Menata penghalang dengan tangan kosong. Ketika Xia Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia adalah ahli formasi, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa memasang penghalang dengan tangan kosong. Artinya, pesona ini dibentuk oleh kekuatan wilayahnya. Suasana pesona luar biasa. Ketika formasi pesona selesai, semua orang tidak bisa tidak menjauh dari tepi pesona, karena tembok pesona akan memberi mereka ancaman kematian yang kuat. Pesona pasti akan berakhir berkeping-keping. Pada saat ini, mereka semua menjadi burung dalam sangkar, pesona sarang wanlong telah runtuh, dan hati semua orang jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Di hadapan pria kuat yang menakutkan, keputus asaan merayap ke dalam hati mereka. Murid-murid Longyu, berkat pertempuran berdarah yang terus-menerus sebelumnya, telah meredam keinginan mereka, dan mereka hampir tidak dapat berdiri di sini saat ini. Adapun naga kuat yang belum pernah mengalami pelatihan di medan perang, mereka begitu tertekan oleh aura menakutkan sehingga mereka tidak bisa bergerak, dan beberapa dari mereka bahkan pingsan. Melihat ekspresi tegang dari kerumunan, senyum puas muncul di sudut mulut cangong yang berambut perak, setelah perhitungan yang cermat, setelah menjadi delapan dewa besar, saya hanya peduli untuk menggabungkan tahta, dan saya tidak pernah melakukannya lagi. Sekelompok orang idiot dipilvali di luar hutan belantara, pesannya tidak jelas, seorang lelaki kecil yang baru saja memasuki santo, tetapi juga menyusahkan saya, seorang kaisar berurat sembilan, adalah penghinaan terbesar bagi saya. Beri kamu kesempatan, bunuh diri, setidaknya dengan cara ini, kamu masih bisa menjaga seluruh tubuh. Petik 2 Ini yang saya katakan, jika saya maju ke penguasa manusia, apakah Anda masih berani datang? Seringai muncul di sudut mulut Long Chen. Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, rambut perak di ruang yang tersisa bergerak secara otomatis tanpa angin, dan niat membunuh melonjak di matanya, karena kata-kata Long Chen mengenai titik sakit di hatinya. Sebagai bawahan Brahma yang kuat, dia telah membunuh penerus bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya yang kuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terkuat adalah penerus bintang sembilan tingkat kaisar manusia setengah langkah. Saat itu, dia juga adalah kaisar sembilan vena. Dengan keunggulan yang begitu kuat, dia masih gagal mendapatkan penawaran, dan hampir mati di tangan sembilan bintang. Jika bukan karena dukungan dari teman-temannya, tidak akan ada rambut perak yang hilang. Ini adalah rasa sakit dalam hidupnya. Penerus bintang sembilan mengklaim tak terkalahkan di level yang sama. Dia tidak pernah mempercayainya. Dia selalu ingin bertarung dengan penerus bintang sembilan di level yang sama. Sayangnya, dia tidak pernah punya kesempatan. Sampai saat itu, yang dia temui adalah penerus bintang sembilan tingkat kaisar manusia setengah langkah, yang hampir kehilangan nyawanya. Dia sangat marah sehingga dia tidak hanya terluka parah, tetapi bahkan hati daunnya pun runtuh. Untungnya, Brahma menyukai potensinya dan tidak tega membiarkannya pergi seperti ini. Saat itu, posisi dewa kedelapan sedang kosong, sehingga ia menjadi dewa kedelapan. Delapan dewa besar di bawah tahta Brahma Agung semuanya memiliki singgah sana dewa mereka sendiri, yang diringkas oleh kekuatan keyakinan. Selama dia bisa berintegrasi dengan tahta, dia bisa menembus batasan dan naik ke pangkat kaisar dewa. Namun, tidak mudah untuk memadukan tahta Tuhan. Setelah sekian lama, tahta Tuhannya hanya sekitar 80 persen menyatu, dan dia masih belum bisa menggunakan kekuatan tahta. Kata-kata Long Chen sekarang gelombang langsung membawa kembali rasa malu dalam ingatannya. Itu adalah pertempuran yang paling dirugikan dan menyakitkan dalam hidupnya. Sekarang bekas luka yang akan sembuh ini dengan kejam ditemukan oleh Long Chen. Sialan bodoh, kamu akan membayar kebodohanmu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri, aku akan membuatmu mengerti apa hidup lebih baik daripada mati. Ken Kong yang berambut perak mengertakkan gigi dengan wajah muram. Bos, ayo pergi, kami akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Yue Zifeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara. Yue Zifeng tahu bahwa mereka sama sekali tidak bisa berurusan dengan pria kuat yang menakutkan ini, tetapi jika semua orang mati-matian mencoba yang terbaik, mereka mungkin bisa memberi Long Chen waktu untuk melarikan diri. Hahaha, pembalasan dendam. Silakan bermimpi, kalian semua harus mati hari ini. Chan Kong berambut perak mencibir, transmisi suara Yue Zifeng benar-benar terdengar kata demi kata, seolah-olah dalam pesona ini, dia adalah tuannya dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Semua harus mati, saya kira tidak demikian. Menghadapi sisa Kong yang berambut perak, Long Chen menyulut semangat juangnya, mengambil langkah maju, dan langsung berlari. Bab 5272, teratai api terkuat. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Teriak Long Chen dengan marah, cincin dewa muncul di belakangnya, pakaian perang langit berbintang ditambahkan ke tubuhnya, delapan bintang bersinar di seluruh dunia, dan bintang-bintang di langit menutupi seluruh dunia. Menghadapi sisa-sisa berambut perak, Long Chen tidak berani menunjukkan kekerasan apapun, dan aura mengamuknya menyapu dunia dalam sekejap. Penglihatan ini. Ketika dia melihat penglihatan Long Chen, Chan Kong yang berambut perak sedikit tercengang, mengapa berbeda dari keturunan bintang sembilan lainnya, yang mencolok itu cantik, tetapi nafasnya terlalu lemah. Kamu kentut. Long Chen berpura-pura marah, meninju dengan kekuatan bintang, dan membanting wajah kosong berambut perak. Long Chen meninju, alam semesta bergetar, bintang tak berujung beredar, dan kekuatan bisa menelan langit. Namun, di hadapan pukulan penuh Long Chen, ekspresi jijik muncul di wajah Chan Kong yang berambut perak. Yang mengejutkan semua orang adalah dia tidak mengelak atau mengelak, dan bahkan membiarkan pukulan Long Chen yang menghancurkan bumi menghantamnya. Di dahinya, ledakan. Terdengar ledakan keras, dan garis ilahi dao-dao muncul di dahi sisa rambut perak. Long Chen meninju dahinya. Saat rambut peraknya berterbangan, dahinya tidak bergerak, tetapi Long Chen terkejut dan terbang keluar. Apa? Yue Zifeng dan yang lainnya merasa ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa ada celah besar antara mereka dan pria kuat berambut perak ini, seberapa kuat pukulan Long Chen. Dia bahkan tidak repot-repot memblokir. Ledakan. Long Chen menginjak kehampaan, dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum menstabilkan sosoknya, dan ada lebih dari selusin lubang hitam yang meledak di kehampaan yang diinjaknya. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah. Itu tidak buruk. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang bodoh itu. Mereka sebenarnya tahu bagaimana melepaskan kekuatanku sejak awal. Kalau tidak, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka para akibat pukulan ini. Melihat Long Chen, dia bertepuk tangan dan berkata. Faktanya, Chan Kong yang berambut perak adalah seorang jenius yang tiada taraf. Jika tidak, dia tidak akan memenangkan hati Brahma, dan dia tidak akan menyerah pada tantangan Kaisar Dewa hanya untuk menunggu posisi 8 Dewa Besar. Karena tahta Dewa di bawah komando 8 Dewa Besar, tahap fusi terbaik adalah Kaisar dari 9 Urat, mulai dari fusi Kaisar dari 9 Urat. Agar tidak punya waktu untuk mewarisi kekuatan tahta. Chan Kong berambut perak sangat sombong. Dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi salah satu dari 8 Dewa Besar, dan dia akhirnya menunggu kesempatan ini. Di bawah semangat tinggi, dia ingin menunjukkan kepada Long Chen apa kekuatan absolutnya. Saat tinjunya menyentuh dahinya, dia menyuntikkan sebagian dari kekuatannya ke tinju Long Chen melalui pola ilahi. Meskipun ini hanya sebagian kecil, sepotong kekuatan ini cukup untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik di bawah Kaisar 4 Vena. Bahkan jika Long Chen adalah keturunan dari 9 Bintang, dia tidak akan pernah bisa menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Tapi Long Chen merasa ada yang tidak beres saat kekuatan memasuki tubuhnya. Tubuhnya akan meledak, dan dia hampir secara naluriah menyalurkan kekuatan ke kakinya dan segera mengeluarkannya. Melihat lubang besar yang diinjak oleh Long Chen di atas kehampaan, hati semua orang tenggelam. Kekuatan ruang sisa berambut perak ini telah melampaui kognisi mereka. Aku tidak percaya. Long Chen kaget dan marah. Dia melambaikan tinjunya, dan api tak berujung naik ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, suara nyanyian suci dan husyuk terdengar di dunia. Sutra Brahma Ketika dia melihat api tak berujung naik dari tubuh Long Chen, Chan Kong yang berambut perak terkejut. Sebagai salah satu dari delapan dewa besar, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui Sutra Brahma Agung? Dia tidak pernah membayangkan bahwa keturunan 9 Bintang di depannya benar-benar memiliki kekuatan api dan dapat menggunakan Sutra Brahma Agung. Dia sedikit bingung. Keturunan Bintang 9 memiliki tiga garis keturunan, dapat mengendalikan kekuatan api, dan menampilkan Sutra Brahma Agung. Tidak heran kekuatannya sangat lemah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat keturunan Bintang 9 yang luar biasa seperti Anda. Diam! Long Chen meraung, menginjak kehampaan, dan meninju dengan keras, mengenai wajah Renan Kong yang berambut perak. Cukup banyak triknya, tapi kamu memang keturunan terlemah dari 9 Bintang yang pernah kutemui, setuju tidak? Lalu bagaimana kalau saya memberi Anda trik lain? Ken Kong yang berambut perak mencibir. Menghadapi pukulan Long Chen, dia sedikit memiringkan kepalanya. Pukulan Long Chen mengenai bahunya dengan keras, dan ada ledakan lagi, dan Long Chen terbang mundur. Uff! Long Chen memuntahkan seteguk darah. Pada saat itu, para prajurit legion darah naga mengertakkan gigi dan mengambil senjata mereka. Mereka tahu bahwa mereka semua akan mati dalam pertempuran ini, tetapi mereka siap bertarung bersama. Bersiap untuk mati. Kamu mengambil trikku lagi. Long Chen meraung dengan marah, dan dia berbalik dalam kehampaan. Saat dia berbalik, tatapannya menyapu Yue Zifeng dan yang lainnya. Berdengung. Bunga teratai muncul di tangan Long Chen, dan dia menamparnya di dada Ken Kong yang berambut perak. Melihat Long Chen menamparkan telapak tangannya, api tak berujung di telapak tangannya mengalir, dan api antara langit dan bumi dengan panik mengalir ke teratai, dan senyum mengejek muncul di sudut mulut Kong yang tersisa berambut perak. Otak keturunan bintang sembilan semuanya bodoh, dan kamu bahkan lebih bodoh. Keturunan bintang sembilan benar-benar menggunakan sutra Brahma Agung dan kekuatan api untuk menghadapi petarung terkuat Dewa Brahma, Anda-Anda benar-benar idiot terbaik, maka saya akan membiarkan Anda mati dengan meyakinkan. Menghadapi telapak tangan Long Chen, sisa Kong yang berambut perak masih tidak mengelak atau mengelak, membiarkan Long Chen menamparkan dadanya. Suara nyanyian berubah seketika. Suara nyanyian tidak lagi sakral dan husuk, tetapi telah menjadi berdarah dingin dan kejam, seperti raungan Dewa Gila, seperti kutukan iblis, dan seluruh dunia tampaknya berkelahi karena suara ini. Bahkan seorang pria kuat dengan rambut perak dan ruang sisa tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak, dan pada saat ini, seorang gadis muda muncul dari benang sari teratai di telapak tangan Long Chen. Gadis itu bukan orang lain gelombang itu adalah Huo Linger. Huo Linger duduk bersila di tengah benang sari, dengan telapak tangan terlipat, harta karun itu terlihat husuk, dan api tak berujung beredar di sekelilingnya. Saat dia muncul di benang sari, lingkungan pohon kuno fusang dan pohon kuno teyin di ruang kacau langsung meredup, dan api di sekitar mereka menjadi lemah, dan kekuatan mereka hampir terkuras oleh Huo Linger. Tidak baik. Pada saat itu, wajah sisa Kong yang berambut perak berubah drastis. Dia meremehkan Long Chen sejak awal, berpikir bahwa kekuatan Long Chen terlalu campur aduk, dan dia bukan lagi keturunan sebenarnya dari sembilan bintang. Terutama ketika Long Chen menggunakan kekuatan api untuk menjalankan sutra Brahma Agung, baginya, itu bahkan lebih konyol dan murah hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua psikologinya akan diperhitungkan oleh Long Chen. Long Chen memanfaatkan penghinaannya dan meminta Huo Linger untuk bekerja sama dengannya dengan segala cara, dan ketika orang ini tidak bereaksi, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Api Teratai Long Chen meraung, mengumpulkan semua kekuatan api Huo Linger, pohon kuno fusang, dan pohon kuno taein, ditumpangkan dengan kekuatan dunia luar, dan tercetak dengan kuat di dada cangkong yang berambut perak. Bab 5273, Saudara-saudara bersatu Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, cahaya ilahi berambut perak yang melindungi tubuh dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen, dan kemudian sembilan urat kekaisaran muncul di dadanya, yang merupakan pertahanan diri naluriah dari penguasa manusia sembilan urat. Ledakan Bunga Teratai di telapak tangan Long Chen tercetak kuat di dada cangkong yang berambut perak. Ketika bunga Teratai yang menyala menyentuh sembilan pembuluh darah kekaisaran, bunga Teratai itu meledak. Energi tak berujung dalam Teratai dilepaskan, dan Huolingar dalam Teratai langsung meledakkan semua energi dengan tubuhnya, dan Teratai itu meledak seperti bintang. Meskipun Long Chen segera menarik tangannya dan terbang mundur, kekuatan mengamuk tidak membedakan antara musuh dan teman. Hancur! Sisa kong yang berambut perak ditabrak oleh Teratai api Long Chen, dan sembilan pembuluh darah kekaisaran meledak seketika, dan Teratai tercetak di dadanya, menusuk dadanya dengan paksa, dan setegup darah menyembur keluar dengan liar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan melakukan langkah besar yang menakutkan. Yang terpenting, langkah ini sebenarnya menipu persepsi hidupnya dan memukulnya dengan keras. Sebenarnya langkah ini sudah disiapkan dan ditata, Long Chen dengan sengaja menunjukkan semangat dan kecerobohan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Kemudian bingungkan dia dengan tulisan suci dari beberapa jilid pertama Sutra Brahma Agung, sementara Hu Olinger membantunya menyelesaikan paru kedua Sutra Brahma Agung di ruang yang kacau. Teks itu diteruskan. Karena itu, Ken Kong yang berambut perak sama sekali tidak merasakan bahaya, dan ketika merasa tidak enak, sudah terlambat untuk bereaksi, yang merupakan kerugian besar. Ukulan Long Chen begitu kejam sehingga dia langsung menusuk lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Darah diwapkan oleh api yang tak berujung, dan kekuatan api yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerbu tubuhnya di sepanjang luka. Bersalju, teriak Long Chen. Berdengung. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan patung emas Dewi muncul, yang merupakan penglihatan by Shishi. Pada saat ini, dia memiliki wajah yang cantik dan wajah yang serius, dan dia menebas dengan pedang yang memegang pisau emas. Uff! Sisa kong berambut perak baru saja terluka parah oleh Long Chen, dan semua perhatiannya terfokus pada Long Chen. Dia tidak tahu bahwa Long Chen menatap by Shishi dan yang lainnya sebelumnya. Pedang terpotong di lengan Chan Kong yang berambut perak, darah berceceran, tangan kanan Chan Kong yang berambut perak terpotong oleh pedang by Shishi, dan tulangnya terlihat. By Shishi terkejut, pedang ini adalah pukulan penuhnya, dan Chan Kong yang berambut perak terluka parah oleh Long Chen, pertahanannya telah dipatahkan, dan dia masih tidak bisa memotong lengannya. Pria berambut perak itu kesakitan, kaget dan marah, melihat by Shishi tepat di depannya, dia mengeluarkan raungan yang menakutkan, sekelompok semut terkutuk, pergi ke neraka. Chan Kong yang berambut perak meraung, dan menamparkan by Shishi dengan telapak tangannya. Berdengung. Saat Kong sisa berambut perak menamparnya, by Shishi tiba-tiba merasa bahwa ruang itu membeku dan tidak bisa bergerak, teriakan keras datang. Tebasan salib darah naga. Saat suara raungan pecah terdengar, Chan Kong yang berambut perak merasa bulu kuduknya berdiri tegak, dan rasa krisis yang kuat menghantam hatinya. Dia tidak peduli tentang membunuh by Shishi, dan menoleh untuk melihat Guoran memegang sepasang pedang, semua prajurit darah naga bersinar di mana-mana, mereka terhubung dengan darah, dan tembakan, 10 besar ke arahnya sementara darah naga melonjak. Ledakan Ken Kong yang berambut perak terkejut, dan buru-buru mengelak untuk memblokir. Terdengar ledakan keras, dan seluruh orang itu terkejut hingga menyemburkan darah, dan meluncur keluar. Pada saat itu, orang kuat di Longyu tertegun. Untuk pria kuat yang menakutkan, Guoran tiba-tiba menyetrumnya sampai dia menyemburkan darah. Kekuatan pukulan ini tampaknya lebih kuat dari gerakan Longchen. Bahkan lebih kuat. KKK Namun, setelah pukulan Guoran meletus, baju perang kasar di tubuhnya dan pedang di tangannya hancur sedikit demi sedikit, dan baju perang aslinya diledakkan. Akibatnya, kekuatan prajurit darah naga terlalu kuat, dan baju perang serta pedangnya tidak tahan sama sekali, jadi mereka dihancurkan seperti ini. Guoran segera sangat menyesalinya. Jika zirah perang dan pedangnya bisa dibuat sepenuhnya lebih awal, dan di masa jayanya, jika dia bisa mengumpulkan semua kekuatan prajurit darah naga, dia mungkin bisa melukai orang ini dengan parah. Meskipun orang ini diterbangkan, tebasan silang itu tidak merusak tubuhnya. Meskipun kekuatan pukulan ini sangat menakutkan, karena kekuatan Guoran tidak cukup baik, dia tidak dapat mengumpulkan semua kekuatannya, yang menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Berdengung Pada saat ini, Gu yang muncul diam-diam di belakang Ken Kong berambut yin dengan tombak di tangannya. Posisinya telah diperhitungkan sejak lama, dan dia menikam punggung Ken Kong yang berambut yin dengan tombak. Ledakan Tombak Gu yang sangat tepat, mengenai titik vital, tetapi ujung tombak hanya menembus kulit berambut perak sejauh 3 inci, dan tidak dapat menembus lagi. Mati Sisa langit berambut perak dihitung berulang kali, dan dengan raungan, dia meraih tombak dengan tangannya yang besar dan hendak menyetrum guyang sampai mati. Namun, pada saat ini, dua sosok besar muncul, mereka adalah dua raksasa bumi, masing-masing memegang. Sebuah tombak hitam menghantamnya. Kedua raksasa bumi itu terlihat sangat kikuk, tetapi mereka secepat kilat, dan tombak hitam di tangan mereka memancarkan energi hitam yang tak ada habisnya, mereka adalah tombak jahat neraka. Apa? Ketika Chan Kong yang berambut perak bereaksi, kedua tombak jahat neraka telah jatuh, menghalangi semua rute pelariannya, dan Gu yang telah mundur setelah menyelesaikan misinya. Ledakan Serangan Gu yang di ruang sisa berambut perak sebenarnya bertanggung jawab untuk menemukan dan memberikan raksasa bumi yang dipanggil oleh Li Qi dan Song Mingyuan target yang tepat. Di seluruh legion darah naga, hanya raksasa bumi yang mereka panggil yang dapat memegang tombak jahat neraka, dan bahkan dua raksasa bumi yang sangat kuat hanya dapat mengayunkan tombak jahat neraka yang menakutkan ini satu kali. Jika pukulan ini meleset, konsumsi daya mereka terlalu serius, dan mereka tidak akan dapat mengayunkannya untuk kedua kalinya. Selain itu, raksasa bumi sangat besar, dan memegang tombak jahat neraka yang begitu rumit, kecepatan mereka pasti tidak akan meningkat, biasanya tidak bisa mengenai orang sama sekali. Oleh karena itu, serangan ini harus sangat mudah. Saya harus mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun darah dan api yang tak terhitung jumlahnya, kerja sama Dragon Blood Legion Mulus. Hanya dengan satu pandangan dari Long Chen, mereka telah menyelesaikan penyebarannya. Tombak itu mengenai Ken Kong yang berambut perak dengan keras, satu ke depan dan satu ke belakang. Kapan? Dengan ledakan keras, kedua raksasa bumi itu terkejut dan mundur. Tubuh mereka hancur dengan cepat, tetapi sebelum mereka hancur, Liki dan Song Mingyuan segera mengambil kembali tombak jahat neraka. Uff! Dijepit bola bali oleh dua tombak jahat yang jahat gelombang Kong Sisa yang berambut perak memuntahkan setegup darah, tetapi yang membuat semua orang ngeri, tombak jahat yang jahat itu begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa menjatuhkannya. Ledakan. Pada saat ini, Long Chen memegang Thunder Blade dan menebas rambut peraknya. Patah. Namun, saat Thunder Blade akan jatuh di kepala Ken Kong yang berambut perak, dia tiba-tiba meraih Thunder Blade dengan tangan yang besar. Saat ini, dia memiliki wajah muram dan menggertakkan giginya. Sekelompok semut tercelah, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Mungkin tidak sebelumnya, tapi sekarang, kita punya kesempatan. Long Chen memandangi wajah yang terdistorsi dengan rambut perak dan seringai muncul di sudut mulutnya. Gelombang pecah. Pada saat ini, Yue Zifeng mengeluarkan teriakan dingin, diikuti dengan semburan energi pedang, menebas lengan cangkong yang berambut perak. Bab 5274, bulan yang memudar mengejutkan langit. Satu pedang menembus langit, memotong 10 ribu jalan, memotong ruang dan waktu, dan pada saat yang sama memotong semua hukum antara langit dan bumi, dan memotongnya tepat di lengan cangkong yang berambut perak. Ada luka yang dalam di lengan sisa-sisa berambut perak, yang sebelumnya dipotong oleh pedang Bai Shishi. Bai Shishi mencoba semua kekuatan emasnya yang tajam, tetapi dia hanya bisa memotong darah dan dagingnya. Tapi potong tulangnya. Namun, kekuatan emas Bai Shishi memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, bahkan Kaisar Sembilan Meridian tidak dapat menyembuhkan lukanya dengan segera. Uff! Ketika Yue Zifeng menebas luka dengan tepat dengan pedang, darah berceceran, dan tangan besar sisa kong yang berambut perak yang memegang pedang guntur longchen dipotong oleh pedang. Mencari kematian. Tangan dengan rambut perak itu dipotong, dia kaget dan marah, dan pada saat yang sama dia memikirkan akibat yang mengerikan. Ketika tangan itu terlepas dari lengannya, dia berteriak dengan marah dan meraihnya dengan tangan kirinya. Berdengung. Tiba-tiba, pola tiga bunga muncul di kehampaan, ketiga bunga itu berputar, ruang terdistorsi, dan tangan ditelan oleh ruang. Patah. Di kejauhan, Bai Xiaoleh membentuk segel dengan kedua tangan, dan tangan kosong dan berambut perak itu dicuri olehnya dengan kekuatan ruang. Dia menangkap tangan itu dan melemparkannya langsung ke Xiachen. Segel sebentar, lalu simpan. Setelah kehilangan satu telapak tangan, Chan Kong yang berambut perak tidak bisa menahan amarahnya. Dia terkejut menemukan bahwa luka yang dipotong oleh Yue Zifeng memiliki niat pedang yang mengerikan yang melekat padanya. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak bisa langsung melahirkan yang baru. Telapak. Jika Anda kehilangan telapak tangan, Anda tidak akan bisa menyegel, dan sebagian besar kultifasi Anda akan disegel. Sekarang, belum pasti siapa yang akan menang. Long Chen memegang Thunder Blade, menatap Zhan Kong Dao yang berambut perak. Begitu Long Chen mengatakan ini, semua orang segera didorong, dan pembangkit tenaga listrik di Longyu memandang Long Chen terpesona seperti dewa, dan mata mereka penuh dengan fanatisme dan pemujaan. Sisa Kong yang berambut perak begitu kuat sehingga berantakan, tetapi Long Chen dan yang lainnya tidak takut, tetapi segera mengandalkan kerjasama yang mulus untuk memotong salah satu telapak tangannya dan melemahkan kekuatannya. Mereka akhirnya melihat apa celahnya. Menghadapi musuh yang berkali-kali lebih kuat darinya, Long Chen tidak pernah menyerah, apalagi putus asa. Sebaliknya, dia menganalisis dan menghitung kelemahan musuh sejak awal. Sekelompok semut, Anda telah berhasil membuat saya marah, bahkan jika Anda kehilangan tangan, bahkan jika Anda tidak dapat menyegel, Tuhan adalah Tuhan, bagaimana Anda sekelompok semut dapat menghadapinya. Semua perjuanganmu sia-sia, dan jebakan serta perhitunganmu hanya akan membuat kematianmu semakin menyakitkan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Can Kong berambut perak, yang terakhir dari delapan dewa besar. Can Kong yang berambut perak mendengus dingin. Berdengung. Tiba-tiba pedang panjang perak muncul di tangannya. Ketika pedang panjang itu muncul, jiwa setiap orang bergetar. Pemaksaan pedang panjang ini bahkan lebih kuat dari Can Kong yang berambut perak. Berdengung. Ketika pedang panjang muncul, kehampaan bergetar, dan riak yang terlihat dengan mata telanjang mengalir terus-menerus dari tubuh pedangnya ke segala arah. Ritme itu sepertinya detak jantungnya, dan semua suara menghilang di telinga semua orang. Hanya detak jantung yang menakutkan. Orang tidak dapat membedakan apakah detak jantung adalah ritmenya atau detak jantungnya sendiri, dan setiap kali detak jantung berbunyi, mereka merasa semakin dekat dengan kematian. Mereka ingin melawan, tapi mereka tidak bisa melawan, seolah-olah jiwa mereka telah dikendalikan oleh pedang panjang perak itu. Duo Randan yang lainnya tampak ngeri. Mereka belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu menakutkan. Senjata ajaib ini terasa lebih menakutkan daripada Ken Kong yang berambut perak. Bila para dewa ditempa oleh Lord Luotianya sendiri, disuntikan oleh Dewa Brahma sendiri, terikat pada tahta para dewa, adalah senjata eksklusif dari delapan dewa. Itu telah diwariskan dari era kekacauan hingga saat ini. Itu telah meminum darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan melahap jiwa Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangannya. Chan Kong yang berambut perak memandangi pedang panjang di tangannya, dengan ekspresi fanatisme di wajahnya, yang merupakan simbol identitasnya dan manifestasi dari kemuliaan tertinggi. Panggilan. Bilah kecemerlangan ilahi dengan ringan menebas kekosongan, dan cahaya pedang menyala. Ledakan. Dengan keras, sarang 10 ribu naga hitam dipotong menjadi dua oleh pedang, meledak di udara, berubah menjadi debu dan tersebar di seluruh dunia. Patriar klan naga hitam terkejut dan marah. Itu adalah sarang 10 ribu naga terkuat dari klan naga hitam, dan itu juga merupakan simbol kekuatan klan naga hitam, namun dihancurkan seperti ini. Yang paling membuat mereka marah adalah adanya anggota klan naga hitam di sarang 10 ribu naga. Mereka tidak keluar karena mereka tidak cukup kuat. Orang-orang kuat dari klan naga marah, tetapi mereka tidak melarikan diri, karena mereka tahu bahwa mereka semua akan mati hari ini, bahkan jika satu tangan cangkong yang berambut perak dipotong, mereka masih tidak memiliki kesempatan. Kalian tidak terlalu memahami pekerjaan komandan dewa, dan kalian kurang hormat. Hari ini, kalian masing-masing akan mati dalam keputusasaan. Meninggalkan Yue Zifeng. Pada saat ini, Yue Zifeng sudah memegang gagang pedang dengan erat. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba bergerak. Dia bergegas menuju cangong yang berambut perak seperti sambaran petir, dan meraung pada saat yang sama. Ada yang salah dan hutang, jadi bunuh aku dulu jika kamu punya nyali. Tidak, aku hanya ingin membunuh mereka satu per satu di depanmu. Aku akan membiarkanmu mengalami apa itu keputusasaan. Pola Ilahi Kaisar Manusia. Sembilan garis dewa kaisar ini melayang di depannya, membentuk perisai. Meskipun dia tidak bisa membentuk segel, dia bisa mengendalikan nafasnya dengan jiwanya dan menampilkan kekuatan supranatural. Berdengung. Segera setelah perisai yang dibentuk oleh sembilan pola Ilahi Kaisar Manusia muncul, dunia bergetar hebat. Aura menakutkan milik Kaisar Manusia berurat sembilan membuat Long Chen kewalahan. Perisai itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Kong sisa berambut perak bahkan tidak melihat Long Chen. Dia memandang Yuezifeng yang waspada dan berkata, sudah lama sejak aku bertemu pendekar pedang yang begitu menakutkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu tumbuh dewasa. Berdengung. Sisa pedang berambut perak bergetar, dan rune perak tak berujung beredar. Pada saat itu, ruang di sekitar Yuezifeng terus berputar. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan kunci yang menakutkan itu. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia selalu menjadi orang yang mengincar orang lain. Sekarang, dia dikunci oleh prajurit sihir yang menakutkan, dan jiwanya tampaknya ditarik dengan keras oleh tangan besar yang tak terlihat. Jika bukan karena kemauannya yang tegu gelombang jiwa akan runtuh dalam sekejap. Panggilan Tiba-tiba Long Chen bergegas ke depan Chan Kong yang berambut perak, dan tiba-tiba, bulan jahat tulang naga muncul di tangan Long Chen. Ketika bulan jahat tulang naga muncul, energi hitam tak berujung dilepaskan, dan nafas jahat menyapu langit. Saat tulang naga Xie Yue muncul, rambut perak yang mengunci rambut Yuezifeng tiba-tiba berdiri tegak, dan ancaman kematian yang menakutkan muncul di dalam hatinya. Dia tidak peduli tentang membunuh Yuezifeng, Divine Brilliance Blade di tangannya berputar ke satu arah dalam kehampaan, dan langsung menuju ke pinggang Long Chen untuk menebangnya. Long Chen menutup mata terhadap pedangnya, tulang naga bersinar dengan bulan jahat, dan semua energi di tubuh Long Chen, apakah itu kekuatan bintang, darah ungu, darah naga atau kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni, semuanya disuntikkan ke dalamnya. Mendapatkan semua kekuatan Long Chen, aura Dragonborn Evil Moon melonjak dengan liar, dan pada saat yang sama memanggil nama untuk Long Chen. Alis pedang Long Chen terbalik, dan tulang naga Sieyue menebas. Pada saat yang sama, Long Chen berhenti minum, dan niat membunuhnya melonjak. Bulan Sabit mengejutkan langit. Bab 5275, tahta Tuhan. Energi pedang Long Chen mengejutkan, dan suara merobek kekosongan itu seperti raungan 10.000 binatang buas, dan juga ratapan 10.000 dao. Pisau ini adalah pukulan mematikan Long Chen. Itu adalah perpaduannya dengan kekuatan Dragonborn Sieyue, pukulan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Pukulan ini, dia mempertaruhkan nyawanya. Melihat Long Chen tidak menahan pedang panjangnya, senyum sinis muncul di sudut mulut Can Kong yang berambut perak. Dia juga orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Meskipun pisau ini menakutkan, ia memiliki sikap mati bersamanya. Tapi pedangnya akan menebas tubuh Long Chen terlebih dahulu. Pedang ini mengandung semua kekuatannya. Tidak ada yang bisa menahan pedang ini. Long Chen akan berubah menjadi bubuk pada saat pedang. Bahkan kekuatannya tidak bisa mengancamnya. Mati, pria bodoh. Menghadapi pisau Long Chen, dia juga menutup mata dan menebas pinggang Long Chen. Tidak. Saat melihat adegan ini, Bai Shishi menjerit sedih dan bergegas menuju Long Chen dengan sembrono, sementara yang lain meraung dan bergegas menuju Can Kong yang berambut yin. Seperti yang diharapkan Can Kong berambut yin, pedang panjangnya menebas pinggang Long Chen terlebih dahulu. Saat ini, Long Chen tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada saat itu, tripod perunggu kuno diam-diam muncul. Kuali kuno hanya seukuran kepalan tangan, dan itu sangat tersembunyi ketika muncul. Tetapi pada saat itu muncul, kekuatan ilahi yang luas dan kecemerlangan ilahi menyebar ke seluruh dunia. Dan ketika Can Kong yang berambut perak melihat tripod perunggu kuno, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan kengerian. Dia mengenali asal-usul tripod perunggu. Ledakan. Namun, semuanya terjadi begitu cepat bahkan Can Kong yang berambut perak pun tidak bisa bereaksi. Pedang panjang perak menebas dengan keras pada tripod perunggu. Zhu terkejut dan terbang keluar. Tidak baik. Teriak Can Kong berambut perak, dia hanya bereaksi dari keterkejutan kuali kiankun saat ini, karena saat ini bulan jahat lunas Long Chen telah turun di kepalanya, dan dia memutar tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Engah. Kepalanya menghindari bilah ke LCIW yang menebas bahu kanannya. Kelvin Moon memotong tubuhnya dari bahu kanannya, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuhnya. Ini adalah Rune kelahirannya, yang setara dengan pelindung tubuh, tetapi Rune tersebut berada di bawah bilah ke L Moon, satu demi satu, lunas dipotong oleh CIW, dan rambut perak dipotong miring dari bahu kanan ke pinggang kiri, dan dua bagian tubuh tersebar. Long Chen mengambil pisaunya, dia berteriak dengan marah, dan bola petir ungu muncul di tangan kirinya. Dalam bola guntur, bayangan Lei Linger muncul. Bola guntur ini mengandung semua kekuatan Lei Linger. Ho! Bola guntur di tangan Long Chen keluar dari tangannya, dan langsung menuju ke rambut perak yang telah dipecah menjadi dua bagian. Ini adalah kekuatan terakhir yang ditinggalkan oleh Long Chen. Wailing Moon Shocking Heaven selah sebenarnya bisa menguras semua kekuatan Long Chen dalam sekejap, termasuk kekuatan Lei Linger dan Huo Linger. Namun, Long Chen merasa terlalu banyak kekuatan mungkin bukan hal yang baik. Lagi pula, kekuatan guntur Lei Linger hanya bekerja sama dengan kekuatan api Huo Linger. Jika ditumpangkan dengan kekuatan Long Chen, itu mungkin tidak baik. Memengaruhi. Karena Long Chen tidak pernah mencoba memadukan kekuatan guntur dengan kekuatan garis keturunannya, juga tidak pernah mencoba memadukan kekuatan guntur dengan kekuatan bintang, terlalu berisiko untuk memadukannya dengan gegabuh, jadi lebih baik menyimpannya. Tebasan yang menghancurkan dari bulan yang sekarang telah menyerap semua kekuatan darah dan bintang Long Chen, dan telah sepenuhnya mengosongkan kekuatan Long Chen. Saat ini, kekuatan Lei Linger adalah yang terkuat dari Long Chen. Sekarang ruang sisa berambut perak telah dipotong menjadi dua oleh Long Chen, hanya dalam kondisi terlemah, kekuatan Lei Linger telah menjadi yang terkuat. Simbol Pada saat ini, Yue Zifeng juga menebas dengan pedang, kekuatan emas Bai Shishi meledak hingga ekstrim, dan pedang bergabung menjadi satu. Semua orang yang hadir meluncurkan serangan terkuat. Pada saat ini, hidup dan mati semua orang datang ke saat kritis, dan Long Chen telah melukai parah ruang sisa berambut perak. Jika dia tidak bisa membunuhnya saat ini, maka merekalah yang akan mati. Legiun darah naga semuanya menyerang, dan semua klan naga yang kuat juga melepaskan kekuatan supernatural terkuat mereka. Ada ribuan sinar cahaya dan ribuan sinar cahaya, dan semua serangan menyerbu ke ruang sisa berambut perak terus-menerus. Ledakan Mengikuti dentuman keras, diikuti oleh suara ledakan tak berujung, suara paling keras adalah sambaran guntur Long Chen, dan cahaya guntur menyinari alam semesta. Namun, cahaya guntur dengan cepat tenggelam dalam serangan kerumunan. Serangan tak berujung jatuh, langit dan bumi bergetar, angin melonjak, dan ada ledakan terus-menerus. Ledakan Serangan kerumunan berlangsung selama setengah batang dupa, dan sebuah lubang besar meledak di kehampaan. Dia mati kali ini. Teriak guyang, dengan serangan yang mengerikan, dan terluka parah, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan Tiba-tiba, riak emas menyebar dari lubang hitam, dan tekanan suci dan agung menyapu langit. Apa? Semua orang ngeri, Long Chen segera mengangkat kuali kiankun untuk menahan riak emas. Ledakan Dengan ledakan, riak emas bertabrakan dengan kuali kiankun, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, tetapi Long Chen merasakan kekuatan besar datang, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar, dan terbang mundur. Ledakan Riak emas melesat melintasi kehampaan, dan guyang serta yang lainnya terlempar ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan. Di depan riak, mereka seperti semut di lautan badai, tanpa perlawanan sama sekali, mereka didorong ke cakrawala. Untungnya, Long Chen melawan kekuatan terkuat dengan kian kunding. Apa yang mereka derita hanyalah akibatnya, tetapi bahkan akibatnya, kekuatan yang tak terbendung masih putus asa. Mereka tidak bisa menahan kekuatan semacam itu, dan mereka semua terpesona. Retakan. Sarang 10 ribu naga yang besar mulai retak dan akhirnya meledak, karena sarang 10 ribu naga terlalu besar dan menahan lebih banyak kekuatan, yang semuanya hancur dalam riak emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Guyang dan yang lainnya merasa kedinginan. Setelah menahan serangan yang begitu mengerikan, Cangkong yang berambut perak masih hidup dan memiliki aura yang begitu menakutkan. Mungkinkah dia abadi? Ledakan. Setelah riak emas gelombang orang-orang melihat singgah sana emas mengambang di kehampaan, singgah sana emas bersinar, menusuk mata, dan kekuatan besar kekacauan memuntahkannya dan kemudian, di depan singgah sana, semua orang benar-benar putus asa. Di tanah di bawah singgah sana, dua bagian tubuh kosong dan berambut perak masih tergeletak di tanah, tetapi dengan aliran kekacauan, mereka mengalir ke tubuhnya. Ci-ci-ci. Kedua bagian tubuhnya digabung, dan lukanya dengan cepat diperbaiki. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh berambut perak itu berdiri, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, rambut perak panjang itu terurai, memperlihatkan wajahnya yang ganas. Sekelompok idiot, bisakah kamu juga membunuh delapan dewa besar? Bab 5276, tidak direkonsiliasi. Long Chen memandangi Kong sisa berambut perak di depan singgah sana, dan hatinya jatuh ke dasar. Dia akhirnya menyadari bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan sisa Kong yang berambut perak terlalu besar dan tidak terbatas. Silver Remnance Sky berurusan dengan mereka, yang sebenarnya merupakan pukulan pengurangan dimensi. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Bagian terlemah dari Silver Remnance Space lebih kuat dari yang terkuat. Bahkan jika Long Chen memanfaatkan kelemahannya, menciptakan peluang, dan menggunakan gerakan terkuat, celahnya adalah celahnya, dan dia tidak bisa menang sama sekali. Tanpa diduga, Kun Ding di kuali Kian Kun sebenarnya ada di tanganmu, he he, semoga berhasil. Chan Kong yang berambut perak memandangi Kian Kun Ding di samping Long Chen dengan senyum serakah di sudut mulutnya. Dia mengenali identitas Kian Kun Ding dalam sekejap, jika tidak dia tidak akan terganggu, jika tidak Long Chen tidak akan dapat memotong tubuhnya tidak peduli seberapa kuat dia. Sebelumnya, ada kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, tetapi sekarang karena dia melihat Kian Kun Ding, kemarahannya sepenuhnya digantikan oleh keserakahan. Kian Kun Ding, salah satu dari sepuluh artefak kacau, adalah senjata magis yang diimpikan oleh banyak orang kuat. Lari, kami bukan lawannya, si Ye Yue dan aku belum memulihkan kekuatan kami, jadi kami bisa memberimu bantuan terbatas. Kian Kun Ding berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara. Sial, itu terlalu penuh kebencian, orang ini sangat kuat, tapi dia datang untuk menggertak seorang suci kecil, itu benar-benar penuh kebencian. Teriak ke LCI Wei dengan marah, dia tidak bisa menerima pukulan terkuatnya, dan bahkan gagal membunuh orang ini. Long Chen, aku punya metode rahasia yang bisa membantumu melarikan diri, tapi aku hanya bisa membantumu satu orang, karena singgah sana mengunciku, dan aku tidak bisa membawa semua orang pergi. Kian Kun Ding menghela nafas. Jelas, Chan Kong yang berambut perak mengenali identitas Kuali Kian Kun, dan juga tahu bahwa Kuali Kian Kun belum dipulihkan, jadi dia memanggil singgah sana untuk menanganinya. Tahta adalah tahta dari delapan dewa besar. Itu memiliki kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Jejak kekuatan ini cukup untuk menghancurkan mereka. Long Chen, karena saya baru saja bangun, saya tidak dapat mengirimkan kekuatan kepada Anda melalui udara. Kamu tidak punya pilihan. Pada saat ini, suara Kaisar Naga kekacauan datang. Aku sangat tidak mau. Baik Kian Kun Ding dan Kaisar Naga kekacauan membujuk Long Chen untuk melarikan diri, tetapi tulang Naga Siwe sangat marah saat ini, ia tidak dapat menerima penghinaan ini. Dragon Blood Legion mendengarkan perintah, semua mundur. Long Chen berteriak keras. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, semua orang di Legion Darah Naga mengubah wajah mereka, dan Guo Ran dan yang lainnya berteriak, tidak. Mereka telah mengikuti Long Chen selama bertahun-tahun, dan mereka sangat mengenal karakter Long Chen. Mereka tahu bahwa Long Chen akan bertarung dengan Ken Kong yang berambut perak untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri, tetapi bagaimana mereka bisa meninggalkan Bos dan melarikan diri sendirian. Ini perintah, aku akan menghentikannya, setidaknya aku masih punya kesempatan untuk melarikan diri, lebih baik daripada semua orang mati di sini. Jika saya gagal melarikan diri, Anda harus berlatih keras dan membunuh Brahma di masa depan untuk membalaskan dendam saya, kata Long Chen. Tidak, jika kita ingin mati, kita akan mati bersama. Jika kita hidup, kita akan berjuang untuk sembilan langit dan sepuluh tempat bersama. Jika kami mati, kami akan mengikutimu untuk bertarung demi dunia bawah dan api penyucian. Gu yang meraung, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut pada hari-hari tanpa Long Chen. Jika Long Chen mati, hidup mereka akan menjadi tidak berarti. Senior, kamu sudah mengenaliku sebagai master, kan? Long Chen berkata pada Qian Kun Ding. Kuali Qian Kun terdiam lama sebelum berkata, ya. Kamu tahu apa maksudku, kata Long Chen. Kuali Qian Kun terdiam lagi, tiba-tiba seluruh tubuhnya bersinar, dan rune terbang keluar satu demi satu, menutupi legiun darah naga dan klan naga yang kuat. Tidak. Ketika dia diselimuti oleh rune, Bai Sishi berteriak, dia bergegas maju dengan putus asa, dan prajurit darah naga juga meraung, mereka ingin menyingkirkan belenggu rune. Berdengung. Tetapi pada saat ini, rune diaktifkan, kekosongan bergetar, dan semua orang menghilang dalam sekejap, dan mereka semua diteleportasi. Ayah. Melihat adegan ini, Ken Kong yang berambut perak bertepuk tangan dengan ringan, dan dia benar-benar memuji Long Chen, tetapi sudut mulutnya penuh sarkasma. Sungguh aneh, keturunan bintang sembilan lainnya selalu menyendiri, berdarah dingin dan kejam, tapi kamu memang orang aneh. Anda benar-benar menggunakan sisa kekuatan Kuali Qian Kun untuk mengirim mereka pergi. Tahukah Anda bahwa dengan cara ini, Anda tidak akan lagi memiliki secerca harapan, meskipun Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Dia menyaksikan Qian Kun Cauldron memindahkan semua orang, dan dia tidak bermaksud menghentikan mereka sama sekali. Tujuannya hanya Long Chen, Qian Kun Cauldron, dan pisau hitam aneh di tangan Long Chen. Adapun yang lain, dia tidak tertarik. Kuali Qian Kun perlu mengkonsumsi banyak kekuatan asli untuk mengangkut mereka pergi di bawah kecemerlangan ilahi dari tahta dewa, jadi Kuali Qian Kun sudah ada di sakunya. Dia telah membunuh banyak orang kuat dari garis keturunan bintang sembilan, tetapi orang kuat itu tidak diragukan lagi bukan serigala tunggal, dan Long Chen penuh dengan keanehan, yang sama sekali berbeda dari keturunan bintang sembilan lainnya. Berdengung. Long Chen memegang tulang naga Si Yi Wei, dan Kuali Qian Kun berada di belakang Long Chen. Cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya, dan menyuntikkan sedikit kekuatan yang tersisa ke tubuh Long Chen. Dengan restu dari kekuatan Kuali Qian Kun, Long Chen hidup kembali. Semangat bertarung. Perjuangan yang mematikan, perlawanan keras kepala, tidak masuk akal, dengan patuh menyerahkan harta di tanganmu, aku bisa membuat pengecualian, dan memberimu waktu yang baik. Ken Kong yang berambut perak berdiri dengan tangan di belakang, menatap Long Chen, dan berkata dengan dingin. Dia mendapat dukungan dari tahta di belakangnya, meskipun dia telah terluka dan kekuatannya telah sangat rusak, tetapi bagaimanapun juga, dia masih menjadi kaisar dari sembilan pembuluh darah, dan dia masih menjadi pemimpin dari delapan dewa. Kaisar Sembilan Vena masih bukan tandingannya. Ini juga mengapa, dia telah menunggu selama bertahun-tahun dan menyerah untuk maju ke kaisar dewa, hanya untuk posisi dewa. Berdengung Tulang naga Siwe bergetar di tangan Long Chen gelombang kekuatan Kian Kunding disuntikkan ke tubuh Long Chen, dan tulang naga Siwe mendapatkan kekuatannya, dan mulai bersemangat tinggi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku, apalagi kamu, bahkan Brahma pun tidak memenuhi syarat. Panggilan Dengan dukungan Kian Kunding, Long Chen melangkah ke dalam kehampaan, bergegas menuju ruang sisa berambut perak seperti sambaran petir. Tubuhnya, dia tidak merasa tidak nyaman, mudah digunakan. Berdengung. Menghadapi serangan Long Chen, Chan Kong yang berambut perak membuat gerakan besar, dan Guts Blade muncul di tangannya lagi, dan niat membunuh yang dingin muncul dari sudut mulutnya. Aku sudah kehilangan kesabaran. Saat ini, Long Chen sudah mengangkat tulang naga Siwe. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Bab 5277, debu naga berpakaian putih VS Ruang Kosong berambut perak. Bulan yang memudar itu mengejutkan. Long Chen berhenti minum, dan bulan jahat tulang naga di tangannya bersinar. Ketika bulan jahat tulang naga bersinar, Kuali Kiankun dengan cepat meredup. Jelas, bulan jahat tulang naga menghabiskan semua kekuatannya. Trik yang sama tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Ken Kong yang berambut perak mencibir. Benar-benar, belum tentu, mata api penyucian terbuka. Teriak Long Chen, mata kanannya terpejam, dan mata kirinya hitam seperti tinta untuk sesaat, dan pusaran muncul di kedalaman matanya. Berdengung. Ken Kong yang berambut perak yang baru saja mengangkat Divine Brilliance Blade terkejut saat mengetahui bahwa lengannya diikat oleh pusaran, dan dia tidak dapat menggerakkannya. Apa? Uff! KLCW menebas kepala Can Kong yang berambut perak dengan satu pukulan, dan dengan keras, kepala Can Kong yang berambut perak pecah berkeping-keping. Ledakan. Ketika kepala Sisa Kong yang berambut perak meledak, Long Chen dikirim terbang keluar oleh aura yang menakutkan. Pada saat itu, Long Chen, Kuali Qian Kun, dan tulang naga Siwe semuanya jatuh ke tanah. Mata kiri Long Chen berdarah dan dia tidak bisa membukanya lagi. Dia menatap Can Kong berambut perak dengan mata kanannya, tetapi melihat tubuh tanpa kepala dari Can Kong berambut perak, memegang pedang panjang perak, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak berdamai, saya tidak berdamai. Petik 2 Long Chen meraum di dalam hatinya, tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya, dan dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Seluruh dunia perlahan-lahan menutup. Selama penutupan, Long Chen melihat bahwa sosok berambut perak telah tiba di dekatnya. Maafkan aku saudara-saudara, aku minta maaf untukmu. Pada saat itu, kesadaran Long Chen jatuh ke dalam kegelapan. Can Kong berambut perak berjalan di depan Long Chen, meskipun dia kehilangan akal, tetapi dengan tahta Tuhan, auranya tidak banyak melemah. Sialan, aku akan mengupas otot dan kulitmu, dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Suara suram datang dari tubuh berambut perak, dan Long Chen menderita kerugian satu demi satu. Dia sudah menjadi gila. Di matanya, Long Chen hanyalah seekor semut, tetapi semut ini membuatnya sangat malu bahkan kepalanya pun dipotong. Kepala adalah bagian terpenting dari tubuhnya. Bahkan jika dia kehilangan kepalanya, dia tidak akan mati, tetapi itu akan memberinya trauma yang sangat besar, dan akan membutuhkan waktu untuk berkultivasi, yang akan menunda kemajuannya untuk menyatu dengan tahta Tuhan. Yang paling penting adalah dia adalah salah satu dari delapan dewa besar. Delapan dewa adalah delapan orang terkuat di bawah Brahma, mewakili kemuliaan tertinggi. Posisi yang dipegang selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan digantikan oleh orang lain. Pada saat ini, Long Chen sedang berbaring di tanah di kejauhan. Dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Mata api penyucian diaktifkan secara ekstrim, dan tangan berambut perak itu dipenjara, dan darah mengalir terus-menerus di sepanjang mata kiri Long Chen. Mewarnai tanah menjadi merah. Ini adalah darah fana, karena darah ungu Long Chen, darah naga, dan darah tertinggi semuanya telah terkuras. Melihat darah fana merah cerah, rambut perak kenkong bahkan lebih marah, darah ini tanpa ampun mengejeknya. Long Chen terbaring tak bergerak di tanah, kuali kiankun tergeletak di sisi kirinya, tulang naga si Iwe dimasukkan ke sisi kanan Long Chen, dan dua senjata ilahi yang tiada tarahnya juga menghabiskan kekuatan mereka. Mereka ingin menyelamatkan naga Chen juga tidak bisa menyelamatkannya, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat kenkong yang berambut perak berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Sayang sekali, sayang sekali. Pada saat ini, dengusan dingin datang, suara bergema di langit dan bumi, mengguncang alam semesta, bahkan kenkong yang berambut perak tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar suara itu. Siapa? Kenkong yang berambut perak berteriak tajam, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi suara itu membuat tulangnya merinding. Aku belum siap untuk mengambil alih tubuhku, kamu tidak bisa melakukannya, kamu terlalu tidak berguna. Suara itu terus bergema di antara langit dan bumi, seperti bisikan setan atau bisikan hantu. Di neraka tanpa batas. Siapa kamu? Keluar. Cankong yang berambut perak meraung, suaranya terdengar dari dadanya, seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan ilahi yang besar terus menyapu antara langit dan bumi, mencoba menemukan lokasi suara itu. Jika kamu bahkan tidak bisa membersihkan sampah seperti itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggunakan nama Longchen? Suara itu mengabaikan ruang sisa berambut perak dan berkata pada dirinya sendiri. Cankong yang berambut perak tiba-tiba bergetar, dan dia terkejut menemukan bahwa suara itu sepertinya berasal dari tubuh Longchen yang tergeletak di tanah, tidak bergerak. Panggilan. Tiba-tiba tubuh Longchen sedikit gemetar, dan Cankong yang berambut perak terkejut. Dia sudah memastikan bahwa tidak ada fluktuasi energi di tubuh Longchen. Saat ini, dia hanya setengah bernapas lebih dari orang mati. Setelah tubuh Longchen bergetar, bintik-bintik putih muncul di jubah hitam Longchen. berubah menjadi jubah putih. Keputihan semacam itu tidak bernoda dan tidak memungkinkan adanya noda. Keputihan seharusnya menjadi semacam kesucian, tetapi keputihan di tubuh Longchen tampaknya sangat putih, dan putihnya sangat menakutkan. Ketika Longchen, yang mengenakan jubah putih, mulai bertarung perlahan, rambut hitam panjangnya memutih. Pada saat itu, aura Longchen telah berubah total. Siapa kamu? Melihat Longchen, Cankong yang berambut perak berkata dengan kaget dan marah, nafas Longchen yang berambut putih ini benar-benar membuatnya merasa takut. Pakaian putih dan rambut putih, seluruh tubuh bersih, tetapi aura Longchen sangat dingin sehingga membuat jiwa seseorang membeku. Saat ini, dia sepertinya datang dari neraka dan datang ke dunia. Longchen menatap dingin ke arah Cankong yang berambut perak. Saat ini, matanya benar-benar gelap, begitu dalam dan sangat gelap sehingga orang tidak berani menatap matanya, seolah-olah jiwa seseorang akan ditelan oleh matanya. Melahap. Siapa saya? Mengapa saya mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Karena aku adalah Longchen yang asli, yang kamu kalahkan hanyalah seorang pengecut bernama Longchen. Kata Longchen berpakaian putih. Omong kosong, kamu sama sekali bukan Longchen, jangan bilang, kan? Tunggu aku untuk memurnikan jiwamu. Ken Kong yang berambut perak meraung. Berdengung. Kemegahan ilahi bergetar di sekujur tubuhnya, dan pedang kemegahan ilahi di tangannya menebas Longchen dengan warna putih. Panggilan. Longchen berbaju putih meraih tangannya yang besar dari udara, dan bulan jahat lunas secara otomatis terbang ke tangannya. Melihat bulan jahat berbaju putih, kegilaan melintas di mata Longchen berbaju putih. Senjata yang begitu kuat jatuh ke tanganmu, itu benar-benar permata tersembunyi. Melihat sisakong berambut perak menebas ke arahnya dengan pedang, tulang naga si iwe di tangan Longchen berpakaian putih menyambutnya dengan ringan, dan memblokirnya seperti itu. Ledakan. Dengan dentuman keras, alam semesta meledak, ribuan jalur terkoyak, langit dan bintang terus bergetar karena hantaman keduanya, dan tanah di bawah kaki mereka menghilang dalam sekejap. Berdengung. Riak diaduk, dan riak melintasi kehampaan, dan langit dan bumi kecewa, berkedip-kedip, seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam kehancuran, dan kubah surgawi yang abadi runtuh. Menghadapi Longchen berbaju putih, kali ini Chankong yang berambut perak merasa sangat ketakutan karena suatu alasan gelombang dia menggunakan kekuatan tahta dewa untuk serangan ini, tetapi dia tidak menyangka Longchen berbaju putih akan mengambil itu hanya seperti itu. Hidup. Bagaimana ini mungkin? Chankong berambut perak memandang Longchen berpakaian putih di depannya, dan dia meraum di dalam hatinya. Meskipun dia kehilangan akal, persepsinya tidak terpengaruh. Kekuatan Longchen berbaju putih jauh melebihi imajinasinya. Apa yang tidak mungkin? Lagi pula, aku bukan sampah itu, aku adalah Longchen yang asli. Setelah selesai berbicara, Longchen berbaju putih mendengus dingin. Dia memegang pisau di tangan kanannya, tapi tiba-tiba ada pola dewa hitam di tangan kirinya. Menyala, udara neraka yang tak berujung naik, dan telapak tangan menamparkan bagian belakang pisau Longcusiwe. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, Chankong yang berambut perak itu terkejut, dan dikirim terbang mundur oleh telapak tangan Longchen berwarna putih. Panggilan. Tulang naga yang ditentang Siwe di bahu Longchen berpakaian putih, dia menatap dingin ke arah Sisa Kong berambut perak yang terbang terbalik dan berkata dengan dingin. Ayo, tunjukkan kekuatan terkuatmu, aku akan membuatmu mati dengan meyakinkan. Bab 5278, tubuh pertempuran Longchen bintang delapan berwarna putih. Kekuatan neraka, siapa kamu? Tahukah Anda bahwa Anda berperang melawan Dewa Brahma yang agung? Sisa Kong yang berambut perak terpesona oleh telapak tangan Longchen yang berpakaian putih. Dia terkejut dan marah. Dia mengenali nafas berdarah dan tidak bisa menahan raungan. Dia tidak tahu bahwa Longchen berbaju putih adalah iblis hati Longchen. Dia mengira ada makhluk kuat yang mengendalikan tubuh Longchen dan sengaja menjadikannya musuh. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, ambil pisaunya. Longchen berbaju putih mendengus dingin, maju selangkah, dan menebas dengan pedangnya. Dia awalnya jauh dari Can Kong yang berambut perak, tetapi ketika dia menghunus pedangnya, bilahnya hampir mencapai bagian atas kepala Can Kong yang berambut perak. Udara hitam menjerat di atas lunas bulan jahat, pola naga mengalir, dan kekuatan debu naga berpakaian putih disuntikan ke tubuhnya. Ribuan kali saat itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, sisa Kong yang berambut perak ditebas oleh Longchen yang berpakaian putih, percikan api beterbangan, dan suara dewa bergemuruh, tangan besar sisa Kong yang berambut perak hancur berkeping-keping, daging dan darah beterbangan ke seluruh tubuh, dan pedang para dewa tidak bisa menahannya. Itu terbang keluar. Can Kong yang berambut perak ngeri menemukan bahwa semua daging dan darah di telapak tangannya telah meledak, hanya menyisakan tulang. Hal yang paling menakutkan adalah ada aura hitam yang tertinggal di telapak tangannya, dan tulangnya membusuk dengan cepat. Dan itu menyebar dengan cepat. Can Kong yang berambut perak merauh marah, dia mengejar pedang dewa yang terbang di udara, dan membenturkan lengannya ke pedang dewa. Uff! Can Kong berambut perak juga merupakan karakter yang kejam. Dia bahkan memotong lengan bawahnya dengan pedang dewa gui, tetapi dia mengayunkan lengannya yang patah, dan lengan baru lahir kembali. Patah! Sisa Kong yang berambut perak memegang pedang perintah Tuhan. Dia tidak bergegas langsung ke longchen berpakaian putih, tetapi mundur ke depan singgah sana dewa. Dia berdiri dalam pancaran cahaya ilahi dan menatap longchen yang berpakaian putih dengan dingin. longchen berbaju putih tidak terburu-buru untuk mengejarnya, tulang naga si iwe berdiri di bahunya, dan juga menatap dingin ke sisa langit berambut perak, tulang naga si iwe yang hitam pekat, serasi dengan pakaian putih longchen dan rambut putih, satu hitam dan satu putih, terlihat sangat menarik. Apakah kamu mengandalkan kekuatan tahta itu untuk melawanku? Longchen? Ah longchen, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan sampah seperti itu, aku benar-benar meremehkanmu. Longchen berbaju putih memandangi kenkong yang berambut perak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen yang dia bicarakan secara alami adalah longchen yang berpakaian hitam, dan cankong yang berambut perak sangat marah hingga paru-parunya akan meledak ketika dia mendengar longchen yang berpakaian putih, dia meraung dengan marah. Jika bukan karena skema tercelah dan trik berulang Anda, yang membuat saya tidak dapat menampilkan bahkan 30% dari kekuatan tempur saya yang biasa, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menjadi begitu sombong. cankong yang berambut perak sangat marah, dia ceroboh sebelumnya, pertama telapak tangannya dipotong, lalu dadanya ditusuk, dan sekarang kepalanya meledak. Masih ada kekuatan longchen di tubuhnya, lukanya tidak bisa sembuh, dan kekuatan tempurnya rusak parah. Seperti yang dia katakan, dia bahkan tidak bisa menampilkan 30% dari kekuatan tempurnya saat ini. Sekarang dia diejek oleh longchen yang berpakaian putih, dia akan menjadi gila. hanya yang lemah yang akan membuat alasan. Anda adalah seorang kaisar sembilan urat, dan Anda berurusan dengan seorang suci. Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa, tetapi Anda mengeluh. Hei hei, apakah ini satu-satunya kebajikan dari delapan dewa besar Brahma? Longchen mengejek. Anda. Rambut perak itu bergetar di mana-mana, tiba-tiba sebuah panah berdarah keluar dari dadanya, dan jatuh di singgah sana. Bab 5279, pakaian putih menghancurkan kekosongan. Ledakan. Dua senjata ilahi yang tiada taranya, membawa kekuatan terkuat dan kemauan terkuat mereka, menebas dengan keras bersama-sama. Hukum surga dihancurkan, dan pecahan ruang dan waktu menyebar ke segala arah seperti lautan badai. Dengan gelombang yang bergejolak, vitalitas antara langit dan bumi terkuras dalam sekejap, dan dunia yang semula hidup langsung berubah menjadi tanah kematian. Longchen berbaju putih dan cangkong berambut perak mundur bersamaan, dan cangkong berambut perak terguncang hingga seluruh tubuhnya retak. Bagaimana ini mungkin? Cangkong yang berambut perak menjadi gila. Meskipun dia telah terluka sebelumnya dan dapat menunjukkan kurang dari 30% dari kekuatannya, tetapi dengan restu dari tahta Tuhan, kekuatannya masih dapat menghancurkan semua kaisar di bawah 8 pembuluh darah. Dan alam Longchen berwarna putih persis sama dengan Longchen. Bahkan jika auranya aneh, dia hanyalah orang suci kecil. Bahkan jika dia dipenjara oleh tubuhnya, tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Berdengung Saat cangkong yang berambut perak meraung, bulan jahat lunas menerobos langit, melewati gelombang udara yang tak berujung, dan menunjuk langsung ke jantung cangkong yang berambut perak. Pisau ini secepat kilat dan melintasi batasan ruang dan waktu. Bahkan seorang master berambut perak dan kenkong tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Ledakan Namun, ketika KLCIW menikam dada cangkong yang berambut yin, sebuah cermin menghalangi bagian depan KLCIW dan ujung pisau kelimun menusuk cermin tersebut, membuat ledakan keras. Cermin itu persis cermin pengintip langit yang digunakan oleh cangkong berambut perak sebelumnya. Cermin ini adalah harta karun, dapat mengintip ke dunia, dapat diteleportasi melalui udara, dan kegunaannya tidak terbatas. Tapi itu bukan senjata tempur. Itu ditusuk oleh bulan jahat lunas, dan itu langsung terkoyak. Meski cangkong yang berambut perak terhalang oleh cermin, dia masih kaget hingga menyemburkan darah. Darah yang tak terhitung jumlahnya merembes dari retakan di tubuhnya. Bajingan sialan, tunggu saja aku. Lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Cangkong yang berambut perak meraung, tubuhnya bergetar, dan menyusut dengan cepat, sementara singgah sana dewa di belakangnya kemudian menjadi lebih besar dengan cepat, dan Shen Hui membungkusnya. Ingin pergi. Longchen berbaju putih mendengus dingin, menunjuk ke langit dengan bulan jahat lunas di tangannya, aura pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Namun, pukulan Longchen berpakaian putih tidak terputus, karena dia menemukan bahwa saat ini, ada beberapa bintik hitam di pakaian putih sucinya. Berdengung. Pada saat ini, tahta Tuhan menerobos langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Longchen berbaju putih masih mempertahankan gerakan mengarahkan pedangnya ke langit. Dia menatap bintik-bintik hitam di pakaiannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya sekarang bukan waktunya untuk mengurus jenazah. Aku datang lebih awal. Ada cibiran di sudut mulut Can Kong yang berambut perak, sungguh tidak berguna. Diintimidasi seperti ini oleh sampah semacam ini. Tunggu saja, hari ketika aku benar-benar menguasai tubuh ini akan menjadi hari ketika aku memerintah. Dunia. Setelah Can Kong yang berambut perak selesai berbicara, semakin banyak bintik hitam. Pakaian putih dengan cepat berubah menjadi pakaian hitam, dan rambut putih berangsur-angsur berubah menjadi rambut hitam. Aura dari darah secara bertahap memudar. Celepuk. Tubuh Long Chen jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tripod perunggu sedikit bersinar dan melayang perlahan. Dia menangkap Long Chen dengan tubuhnya dan memasukkannya ke tripod. Si Yui, bawa kami keluar dari sini. Kata Qian Kun Ding. Mengapa kamu tidak membawa kami keluar dari sini? Long Gu Si Yui bertanya balik. Aku telah menggunakan semua kekuatanku untukmu, dan kamu telah menahan sebagian kekuatan dari orang itu sekarang. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kata Qian Kun Ding. Jangan bicara omong kosong, aku bahkan tidak repot-repot melakukan itu. Setelah bergumam, Long Gu Si Yui membuka lipatan pedangnya dan berlari pergi dengan Qian Kun Ding. Beberapa jam kemudian, di bawah komando Qian Kun Ding, mereka datang ke tempat tersembunyi, dan saat ini, Long Chen perlahan terbangun. Setelah Long Chen bangun, dia terkejut menemukan bahwa semua lukanya telah sembuh dan bahkan matanya tidak sakit lagi. Ini. Long Chen menatap tangannya dengan tak percaya dan melihat ke dalam lagi dan menemukan bahwa tidak ada yang abnormal pada tubuhnya. Dia terkejut. Apa yang terjadi di sini? Long Chen memandang Qian Kun Ding dan Long Gu Si Yui yang langsung berhenti berbicara. Mungkinkah itu dia? Jantung Long Chen berdetak kencang dan dia tiba-tiba memikirkan iblis di dalam hatinya, Long Chen yang berpakaian putih itu. Dia muncul dan mengalahkan Chan Kong yang berambut perak. Dia, dia sangat kuat. Naga Gu Si Yui berkata dengan berani. Kalahkan ruang sisa berambut perak. Long Chen ngeri. Terakhir kali dia menguji beberapa trik dengan iblis, Long Chen merasa bahwa iblis itu mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri. Jadi selama ini, dia telah bekerja keras untuk berlatih dan dia tidak melepaskan kesempatan untuk meningkatkan dirinya. Tetapi di hadapan Chan Kong berambut perak yang terkena pengurangan dimensi, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi iblis itu muncul dan mengalahkan Chan Kong yang berambut perak. Berdengung. Pada saat ini, sebuah gambaran muncul di benak Long Chen. Itu adalah adegan Long Chen berpakaian putih bertarung sengit dengan sisa langit berambut perak yang menahan bulan jahat. Saya merekam adegan pertempuran sengit mereka. Saya tidak bermaksud menunjukkannya kepada Anda, karena takut Anda akan dipukul. kata Qian Kunding. Ketika dia melihat Long Chen berbaju putih menekan Chan Kong berambut perak dan mengalahkan Chan Kong berambut perak dalam beberapa pukulan, Long Chen tiba-tiba merasakan tangan dan kaki yang dingin, dan kekuatan iblis batiniah telah melampaui imajinasinya. Terutama ketika Long Chen berbaju putih menunjukkan tubuh pertempuran bintang delapan, Long Chen bahkan lebih terpanah. Dengan tubuh pertempuran bintang delapan yang sama, tubuh pertempuran jantung iblis bahkan lebih kuat. Saat delapan bintang berkedip, Long Chen bisa merasakan kekuatan dewa yang tak ada habisnya memuntahkan. Kekuatan itu begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Offset gelombang ketika Long Chen berperang melawan Chan Kong yang berambut perak, tahta Tuhan seperti gunung yang tidak dapat dilewati, membuat Long Chen kewalahan, tetapi tubuh Long Chen berbaju putih bintang delapan dapat mengimbangi kekuatannya. Tidak, tubuh pertempuran bintang delapannya sama dengan milikku, tetapi kekuatan sumbernya berbeda. Tubuh pertempuran bintang delapannya dapat menahan paksaan tahta Tuhan, jadi milikku tentu. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Long Chen, kamu tidak perlu berkecil hati. Sisa Kong yang berambut perak itu sudah kuat, dan dia diberkati oleh tahta Tuhan. Sangat normal bagimu untuk menindas yang kecil dengan yang besar. Frustrasi, dia mengucapkan kata-kata yang menghibur. Itu benar, itu sangat intimidasi. Jika Anda dapat maju ke Tian Sheng, kami mungkin tidak akan takut padanya. Long Gu Siwe juga mengikuti. Long Chen menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum, kamu tidak perlu mencerahkanku. Jika kamu kalah, kamu kalah, kami tidak membuat alasan. Untungnya, terima kasih, saya sangat egois, Anda masih bisa mendukung saya. Petik 2 Long Chen tahu bahwa jika dia kalah, Qian Kunding dan Dragon Bone Siwe akan jatuh ke tangan Yin Fa Changkong, dan nasib mereka pasti tidak akan lebih baik. Tetapi mengetahui bahwa Long Chen akan kalah, mereka masih mengertakan gigi dan bertarung dengan Long Chen, yang sangat menggerakkan Long Chen. Jangan bicarakan ini, cepat dan pulihkan kekuatanmu, kata Qian Kunding. Long Chen menganggup, menelan pil, dan mulai beristirahat. Bab 5280, cedera parah. Pertempuran ini memungkinkan Long Chen untuk sepenuhnya melihat apa itu pria yang sangat kuat, dan dia juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan pria yang sangat kuat. Dia tidak mengeluh tentang Ken Kong berambut perak yang menindas si kecil, karena di dunia ini tidak pernah ada keadilan yang nyata. Aturan di dunia latihan adalah begitu lawan diidentifikasi sebagai musuh, dia akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Jika itu adalah orang lain dalam pertempuran ini, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping, dan bahkan Daoxin mereka akan frustrasi, dan mereka tidak akan pernah pulih dari kejatuhan. Tapi Long Chen tidak akan, dia adalah tipe orang yang tidak akan pernah mengaku kalah, semakin dia melihat musuh yang kuat, semakin dia akan bertarung. Sisa Kong berambut perak menakutkan, tapi Long Chen tidak takut. Kekuatan Kong sisa berambut perak terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia masih muda dengan potensi tak terbatas. Selama dia bekerja keras, cepat atau lambat dia akan melampaui dia. Namun, Chan Kong yang berambut perak pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa, tetapi tidak masalah, Chan Kong sky piring mirror yang berambut perak dihancurkan oleh Long Chen yang berpakaian putih, dan dia mungkin tidak semudah itu untuk menemukan Long Chen ke atas. Karena sejauh yang diketahui Long Chen, hanya ada beberapa sisi dari cermin dewa, dan setiap dewa hanya memiliki satu sisi di tangannya. Jika Silver Hair Chan Kong ingin mendapatkan cermin dewa lain, dia harus meminjam dari dewa lain. Tapi inilah masalahnya, dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia gagal memburu Long Chen, dan cermin dewa diledakan, dan dia terluka di sekujur tubuhnya. Yang terpenting, ketika Chan Kong berambut perak melihat Kian Kun Ding, matanya penuh keserakahan. Jelas, dia ingin mengambil Kian Kun Ding sebagai miliknya, dan dia tidak akan membiarkan orang lain mengetahui berita itu. Menurut kesimpulan Long Chen, Chan Kong yang berambut perak akan mencari tempat untuk beristirahat sebentar, dan akan datang kepadanya setelah tubuhnya pulih sepenuhnya. Meskipun sisa Kong berambut perak sangat menakutkan, dia menahan serangan terus-menerus dari Long Chen dan yang lainnya, dan kemudian terluka parah oleh Long Chen yang berpakaian putih. Meskipun dia memiliki tahta Tuhan, butuh beberapa saat untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Sudah waktunya. Setelah pertempuran ini, alam suci Long Chen menjadi stabil seperti batu, dan dia dapat langsung menyerang Raja Suci berikutnya. Krisis pengejaran dan pembunuhan untuk sementara dicabut, dan Long Chen perlu meningkatkan alamnya sebanyak mungkin sebelum sisa serangan udara berambut perak lagi, karena semakin tinggi alam dinaikkan, akan spiritual Long Chen akan semakin kuat, dan efektivitas tempurnya akan sangat meningkat. Butuh tiga hari bagi Long Chen untuk memulihkan kekuatan fisiknya menjadi sekitar 80 persen. Ketika dia melihat ruang yang kacau, dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Di ruang yang kacau, pohon kembang sepatu kuno dan pohon teyin semuanya telah layu, dan mereka tidak lagi memiliki penampilan dewa seperti dulu. Kadang-kadang, ada nyala api yang berkelap-kelip di dahan dan dedaunan, tetapi terlihat lemah. Di sisi lain, Lei Linger dan Huo Linger berubah menjadi naga kecil dengan panjang lebih dari satu kaki, saling berpelukan, aura mereka sangat lemah. Jelas, untuk melindungi Long Chen, mereka berdua tidak menahan sama sekali, dan menghabiskan semua kekuatan mereka. Mereka hampir kembali ke keadaan semula. Dalam pertempuran ini, Long Chen hampir memusnahkan semua kekayaannya. Itu sangat tragis. Jika bukan karena kedatangan iblis, Long Chen pasti sudah mati. Benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Long Chen mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, dia sekali lagi merasa sangat tidak berdaya. Perasaan ini membuatnya paling membencinya. Setelah tubuh Long Chen pulih, ruang jiwanya berangsur-angsur stabil, dan dia menempatkan Qian Kun Ding dan Dragon Bone Si Yue ke dalam ruang jiwanya. Dengan memelihara kekuatan jiwanya, mereka akan pulih lebih cepat. Namun, karena Huo Linger tertidur lelap, pemulihan kuali Qian Kun pasti lebih lambat daripada tulang naga Si Yue. Yang terpenting, tulang naga Si Yue diam-diam menahan sebagian dari kekuatannya dari bayi Long Chen, jadi, kecepatan pemulihannya tidak perlu dikhawatirkan. Ketika kekuatan Long Chen pulih hingga 80%, Long Chen mulai berkomunikasi dengan kaisar naga kekacauan, tetapi tidak ada tanggapan. Kaisar juga menggunakan sebagian dari kekuatannya. Karena baru saja bangun, kekuatannya terbatas, dan tidak dapat membantu Long Chen bertahan melawan musuh, tetapi telah memberikan kontribusi saat menteleportasi semua orang. Ini dilakukan untuk menghemat daya bagi Qian Kun cauldron untuk membantu Long Chen. Mendengar ini, Long Chen merasa sedih untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu tidak kompeten. Namun, kuali Qian Kun menyuruh Long Chen untuk tidak khawatir. kaisar naga kekacauan harus mengirim mereka ke tempat yang paling dekat dengan alam naga liar besar dan membimbing mereka ke alam naga liar besar. Sama sekali tidak ada masalah dalam hal keamanan. Mendengar ini, Long Chen akhirnya melepaskan batu yang tergantung di hatinya. Awalnya, dia berencana mencari mereka setelah cederanya sedikit membaik. Tapi karena dia mendapat bimbingan dari Chaos Dragon Emperor, dia merasa lega. Long Chen tiba-tiba bertanya, Senior, beritahu saya, ke arah mana saya harus pergi. Long Chen dengan ragu-ragu bertanya pada kuali Qian Kun, berharap itu bisa membimbing Long Chen ke suatu arah. Tetapi kuali Qian Kun berkata, jalan ada di kakimu, dan kamu harus memilihnya. Setiap langkah adalah cara yang berbeda. Di masa depan, saya tidak bisa melihat sebab dan akibat, jadi saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Kuali Qian Kun menolak untuk menunjukkan jalannya, dan Long Chen dapat memahaminya, bukan karena tidak ingin menunjukkannya, tetapi karena takut jika melakukan kesalahan, itu akan menyebabkan Long Chen terkontaminasi sebab dan efeknya, atau itu akan membahayakan Long Chen. Karena kuali Qian Kun menolak untuk memandu jalan, Long Chen tidak memaksanya. Baik itu dan ke LCIW berada dalam kondisi lemah, dan Lei Ling'er dan Huo Ling'er masih dalam kondisi tidur nyenyak. Maju ke mana-mana. Karena itu adalah seseorang, jauh lebih nyaman untuk bergerak. Long Chen secara kasar membedakan arah gelombang dan terus melangkah jauh ke dalam hutan belantara. Segera, Long Chen bertemu dengan suku iblis. Long Chen tidak berbicara omong kosong, dan membunuh Xie Yue dengan tulang lunas. Long Chen tidak dapat menemukan altar, jadi dia mengambil Xie Yue dengan tulang lunas dan menghancurkan bumi. Gunakan metode paling bodoh untuk menemukan altar, tepat ketika Tianjiao di altar bergegas keluar, Long Chen memotong kepalanya dengan pisau dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Setelah pertarungan dengan Can Kong berambut perak, orang kuat di altar sudah membuatnya kehilangan minat untuk bertarung. Setelah melemparkan mayat tingkat kaisar di medan perang ke tanah hitam, Long Chen terus berangkat. Ketika tanah hitam mulai melahap mayat iblis tingkat kaisar ini, sejumlah besar energi kehidupan dilepaskan, dan pohon teyin yang hampir layu dan pohon kuno fusang, seperti pohon mati di musim semi, mulai bersinar kembali. Namun, Huo Lingyer ditarik terlalu keras sebelumnya, yang secara serius melukai asal mereka, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Saat nafas kehidupan dilepaskan, naga kecil yang menjelma oleh Huo Lingyer dan Lei Lingyer sedikit gemetar. Mereka dengan rakus menyedot nafas kehidupan. Namun, fluktuasi jiwa mereka sangat lemah saat ini, dan mereka tidak dapat menanggapi Long Chen. Kali ini, pengorbanan mereka terlalu besar. Melihat penampilan lemah kedua lelaki kecil itu, Long Chen merasa tertekan sampai mati. Kedua lelaki kecil ini telah bersamanya selama bertahun-tahun dan telah membayar begitu banyak, tetapi Long Chen tidak pernah memberikan apapun kepadanya. Apa mereka? ini membuat Long Chen sangat tidak nyaman. Saat tanah hitam terus melahap mayat, melepaskan energi kehidupan dalam jumlah besar, Long Chen merasa jauh lebih baik saat melihat mereka pulih sedikit demi sedikit. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Long Chen mengambil langkah besar dengan KLCUE di punggungnya, dan terus berbaris ke kedalaman hutan belantara. Selamat menikmati.